Halo Assalamualaikum kali ini saya ingin membahas cara memasukkan video di dalam video dengan menggunakan aplikasi InShot karena beberapa teman bertanya pada saya bagaimana cara mengedit video yang dimasukkan video juga di dalamnya kalau saya itu paling suka pakai aplikasi InShot karena menurut saya aplikasi InShot ini yang paling praktis dibandingkan aplikasi editor video yang lain dan juga ringan ukurannya kemudian dia punya banyak fitur gratis dan watermarknya bisa dihapus jadi kita coba mengedit, masuk ke InShot, kemudian masuk video kita bikin file baru, jadi kita ambil dulu untuk file utama ya untuk video utamanya misalnya ini kebetulan saya mau edit video permainan catur anak saya jadi video ini saya ambil dari rekam layar di laptop dari permainan catur anak saya waktu itu ada turnamen di kursus online nya nah ini saya ingin membuat video analisa catur anak saya dengan memasukkan video anak saya berbicara jadi seperti kalau kita ada bermain game itu ya kadang-kadang bermain game seperti banyak youtuber yang akan muncul juga disitu video si pembicaranya nah kalau di insert kita cukup memilih ini PIP PIP itu kepanjangannya picture in picture ya kemudian kita pilih video mana yang kita ingin masukkan misalnya ini kan nah muncul dia ini kebetulan ukuran video satu kali satu saya bawa ke ujung sini kemudian bisa bisa diperbesar bisa diperkecil saya maunya kecil-kecil aja yang penting mukanya kelihatan kan nah seperti ini sisa kita cocokkan video utamanya dengan ucapan youtubernya ucapan si pembicaranya ya nah seperti ini jadi kalau misalnya kita mau edit misalnya ada yang saya ingin potong nih ada yang salah dari kata-kata anak saya cek disini kemudian kita bisa potong sama seperti mengedit video biasa cut misalnya yang mana kita mau potong ini sampai sini misalnya ya kemudian klik yang batas ininya cutnya kita batas splitnya kemudian kita hapus nah ini mau disatukan kembali kita sambungkan ke video sebelumnya misalnya seperti ini ya nah kemudian kalau kita mau mengedit di bawah video utamanya ya kita kembali ke layar utama kita klik videonya misalnya kita mau potong juga nih ada yang misalnya ada yang salah ya klik kemudian kita split seperti biasa seperti ini misalnya ya kemudian kita hapus nah jadi penampakannya kan seperti ini kalau ingin kita buatkan tulisan ya seperti biasa editor video pada umumnya ada textnya misalnya cakrawala versus ria novitasari ini untuk tulisan di awal ya seperti ini kita bawa ke ujung oke teman-teman kembali lagi dengan saya cakrawala dan hari ini saya akan mengupload video chat kalau di insert itu kelebihannya kita bisa menghilangkan cap air biasanya ada disini tulisan insert cuma kebetulan ini karena saya sudah hapus gratis ya sudah hilang jadi caranya misalnya kalau masih muncul tanda cap air insert itu kita sisa klik logo insertnya kemudian menonton gratis iklan yang tampil di aplikasi hingga selesai setelah itu cap airnya hilang deh nah ini misalnya kalau kita sudah selesai mengedit kita sudah ingin konversi videonya ingin di save jadi kita sisa simpan nah kita tunggu sampai 100% nah ini ternyata sudah selesai 100% tadi saya tinggal buka facebook pas balik lagi kesini sudah 100% aja jadi untuk lihat filenya itu kita buka galeri saja masuk di insert ini dia yang tadi kita edit bisa putar video kita ini sudah siap di upload di youtube atau di medsos lain kita terima kasih sudah menonton tutorial saya sampai jumpa selamat subscribe